2 Tersangka Dugaan Korupsi Koni Kotim Ditahan Kejaksaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah akhirnya menahan 2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibak Koni Kabupaten Kota Waringin Timur Kamis Malam 20 Januari 2024 Tersangka AU dan BP yang merupakan Ketua dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Kota Waringin Timur resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam lebih di kantor Kejati Kalteng Asisten pidana khusus Kejati Kalteng Douglas Pamino Naenggolan mengatakan Penahanan dilakukan karena sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif Alasan subjektif, keduanya ditakutkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti Sebab keduanya 3 kali dilakukan pemanggilan untuk diperiksa Tapi tidak pernah hadir Sedangkan objektif dalam aturan penahanan Juga sudah memenuhi syarat dilakukan penahanan selama 20 hari Kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan Terhitung sejak 20 Juni hingga 9 Juli 2024 Dan dititipkan di rumah tahanan kelas 2A Palangkaraya Setelah 2 tersangka ditahan, penyidik akan memeriksa para saksi lainnya Untuk mengetahui siapa saja yang ikut terlibat dalam perkara dana hibakonikotim tersebut Jadi saya update berita tentang penanganan kasus koni Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui Tadi sore, dua tersangka menyerahkan diri Setelah sebelumnya kita panggil dengan patut selama 3 kali Dengan berbagai macam alasan Tapi Alhamdulillah, tadi sore yang bersangkutan Menyerahkan diri, datang sendiri ke kantor ini Lalu selanjutnya kemudian tim penyidik segera melakukan pembeksaan Sebagai tersangka Dan selanjutnya kemudian memutuskan untuk melakukan tindakan penahanan Selama 20 hari ke depan Dengan dua alasan Dua alasan subjektif dan alasan objektif Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan Kedua tersangka yang menggunakan rompi tahanan warna merah Digiring menuju mobil tahanan kejaksaan Dengan kondisi tangan diborgol Sebelum masuk ke mobil tahanan Salah satu tersangka berteriak-teriak Seperti tidak terima dirinya ditahan Namun akhirnya bisa ditenangkan oleh petugas Selanjutnya, kedua tersangka dibawa ke rumah tahanan kelas 2A Palangkaraya Untuk dititipkan di sana Dari Palangkaraya, Rahul Manofan Pandra, Tabenggan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Jangan lupa like, subscribe, danzipan kila